Halo, saya Poi. Untuk review mobil kali ini, aku sudah sama, Bang. Dijul, Redaksi Otomotif Poi. Dan kita akan review mobil UID.com Bang Dijul, ini kan modul BYD Kalau misalkan aku lihat di Jakarta ini Sudah mulai berterbaran gitu ya. Jadi seolah-olah mobil ini kayak lagi nge-trend gitu. Sebetulnya BYD ini tuh brand apa sih? Nah, ini panjang sih kalau cerita soal sejarah. Oke, singkatnya. Singkatnya BYD ini, kalau sekarang dari data penjualannya. Dia ini produsen mobil paling laris di dunia. Tapi khusus NEV ya. NEV itu berarti kendaraan energi baru gitu. Dari listrik, bisa hybrid, bisa PEV gitu. Mungkin buat Indonesia, karena mereka baru masuk Januari kemarin. Nah, masih belum banyak yang mengenal gitu. Tapi umumnya di kota-kota besar sih udah pada tahu tentang BYD ini. Salah satunya adalah Jakarta ya. Oke. Nah, kalau misalkan untuk seri Dolphin ini nih, Kan kenapa sih kita minjem unit ini dibandingkan unit yang lain? Ya. Jadi kalau mereka tuh sebenarnya masuk pertama ke Indonesia itu ada tiga loh. Jadi kayak Trisula gitu, ada Seal. Terus ada Seal itu sedan ya. Oh, ada. Five-seater berarti ya? Ya, Ato. Ato 3 itu dia SUV. Dan yang ketiga itu ada Dolphin yang hatchback gitu. Sebenarnya kita minjem ini berkaca dari penjualan globalnya sih. Karena ini salah satu mobil terlaris BYD. Terlaris secara global. Terlaris secara global. Dan dua bulan lalu, waktu mereka juga launching di Thailand, pabrik di Thailand, Dolphin ini menandai produksi mereka itu yang ke-8 juta unit kendaraan listrik. Wow, 8 juta unit di seluruh dunia. Sebenarnya salah satu unit BYD yang terlaris gitu di global dengan 8 juta ya tadi ya? Itu menandain produksinya. Dikatain sama Dolphin. Berarti ini kan mobil jadi disukain gitu sama masyarakat. Kira-kira menurut Bang Injul apa sih keunggulannya gitu? Atau kenapa alasannya disukain? Sebenarnya kalau ngeliat Dolphin sendiri, salah satu mungkin ya, mungkin kenapa banyak disukain mungkin harganya lah. Maksudnya affordable mungkin. Berapa nih? Kalau yang ini kita ini yang tertinggi ya, tipe tertinggi itu 425. 425 hatchback, dan ada mode sport ya? Ya, banyak sih mode-nya. Banyak, oke-oke. Terus alasan lain kenapa dia banyak disukain mungkin karena ukurannya yang ringkas ya. Jadi enak banget dipakai buat di perkotaan gitu. Atau jarak jauh gitu ya. Jadi salah satu kenapa mobil ini laris, mungkin karena uji tabraknya juga bintang 5 ya. Oke. Mungkin buat konsumen di Indonesia tuh belum begitu signifikan. Oh uji tabrak bintang 5 tuh artinya apa sih? Nah, kalau buat di Eropa sendiri atau di dunia barat lah, uji tabrak itu kan standar mereka buat mempercayai salah satu kontak tentang produk. Nah, kalau bintang 5 itu mungkin dia pengujiannya itu bisa dari tabrak samping, tabrak belakang, tabrak depan, terus pengujian keselamatan penumpang belakang, penumpang di depan, bisa juga si pengendaranya sendiri ya. Pengendaran mobil lain yang di luar, pejalan kaki gitu loh. Nah, kalau udah dapet renting, udah dapet bintang 5 berarti emang udah bagus gitu. Jadi mungkin kecil-kecil cabai rawit ya. Kecil-kecil cabai rawit udah lulus uji tabrak berarti sangat safety banget gitu loh. Apalagi di Indonesia yang identik dengan kemacetan gitu. Oke, oke. Terus selain itu jarak tempuh. Ya namanya mobil listrik, pasti orang yang pertama dilihat itu pasti jarak tempuh kan. Terus tenaga. Kalau buat tenaga, terus terang ini cukup, bahkan lebih dari cukup sih sebenarnya. Berapa kapasit? Kenan tenaga, 150 kW itu kalau dikonversi sekitar 201 tenaga kuda ya. Nah, soal baterai ya, baterainya sendiri. BYD itu sendiri, asalnya itu emang produsen baterai. Nah, akhirnya mereka bikin mobil. Nah, baterainya BYD ini banyak juga dipakai emang produsen-produsen mobil listrik yang lain. Jadi mungkin itu keunggulan juga sih. Orang percaya sama BYD gitu. Ya, karena resourcenya mereka aja dipakai di merek lain gitu ya. Menarik, menarik. Berarti ini kapasitasnya berapa? Untuk yang berapa? Ini kalau nggak salah 60,4 ya. Dan jarak tempuhnya itu bisa 490 kalau pengujian Eropa. Any days. Oke. Nah, selama 3 hari gitu kita pinjang gitu. Apakah sesuai dengan klaimnya mereka ya? Selama 3 hari, kita masih punya jarak tempuh sekitar 200 km ya. Padahal kita udah ke BSD, ke biaya bandara. Ngambil unitnya? Ya, dan ngambil unitnya di PIC. Di PIC pula. Terus kita ke Jakarta Pusat gitu ya. Ke sekitar area Monas. Lumayan sih. Iya. Sebenarnya kayaknya kalau emang dipakai buat ke kantor atau kemana buat seminggu sih kayaknya cukup ya. Hmm, cukup banget. Cukup banget. Yang rumahnya Tangerang Kota atau Tangerang Selatan gitu ya. Oke, oke. Nah, sekarang kita akan bahas fitur-fitur apa aja yang ada di luar bodinya yang sangat cantik ini. Nah, ini menariknya memiliki Ovoi. Dari spion sebelah kanan ada tertulis namanya NFC. Iya, jadi selain pengendara bisa buka kuncinya pakai kunci ini, kalian juga nanti bisa pakai kartu. Otomatis langsung kebuka deh kuncinya. Nah, ini yang paling menarik di eksterior tampak belakang. Kelihatan dari BYD. Build Your Dreams. Terus list lampunya ini cantik banget. Kayaknya beda dari yang lain. Dan ditambah bagian bodi bawahnya ini, ini kelihatan sporty. Kayak sama depan belakang itu kelihatan sporty. Oke, kita akan buka cupnya ya. Buka cupnya juga gampang banget. Tada! Nah, untuk bagasinya kapasitasnya oke banget. Leras. Terus udah dapet juga ini satu unit untuk charging-nya. Dan yang paling menariknya adalah... Tada! Bisa dibuka lagi untuk space yang lebih dibutuhkan. Misalkan kalian mikirnya kalau misalkan cuma di sini aja, tapi di dalamnya masih ada space lagi untuk kalian taruh peralatan atau bahkan band dan lain-lain. Atau mungkin koper. Kayaknya masih muat untuk satu koper. Jadi bisa satu di bawah gitu kan. Satu lagi di atas. Dan sisanya untuk barang-barang lain dibutuhkan. Spacious! Nah, untuk di kursi penumpang ini. Lihat. Jaraknya masih oke banget. Kalau misalkan untuk yang lebih tinggi mungkin segini gitu kan kakinya. Tapi ini masih oke banget. Masih ada jaraknya. Terus, bangkunya juga nyaman. Ini dibalut. Kursinya juga dibalut sama leather gitu kan. Terus sampai interior sininya juga cantik banget. Ini leathernya sampai ke sini. Terus, Nih, spacenya. Buat barang sebanyak ini. Handphone tiga. Lihat. Muat. Oke, banyak banget. Dan yang paling menarik perhatian adalah ini. Handling alias pembuka pintunya. Mirip kayak sirip ikan. Jadi ini bener-bener mengusung ke lemak dolfin. Yang bener-bener dolfin gitu lumba-lumba. Kucu banget. Sama seperti fitur pada umumnya. Handling untuk penumpang. Dan yang paling menarik. Ini. Nih, lampunya. Touch cream. Di bagian penumpang ini menurut aku cukup spacious ya. Jadi ini bisa berdua, bisa juga bertiga. Tapi kalau berdua tinggal. Nih. Ada cup holder dua dan juga sendiran tangan. Untuk joknya ini lumayan luxury gitu. Karena bahannya bener-bener premium abis. Terus ini kayak buat ada air flow supaya kalian yang dirantis ini gak gerah juga. Dan ini oke banget. Warnanya cantik. Desainnya cantik oke. Nah untuk di bagian charging setting ini ada smart charging dan juga anti-tev lock. Jadi kalau misalnya kalian lagi nge-charge terus ditinggal itu aman banget. Jadi gak bakal jangan takut untuk dicuri atau segala macem lah. Nah mobil ini udah dipake 1327 km. Nah dengan jarak tempuh itu kurang lebih rata-rata konsumsi baterai yang dipake sama mobil ini 14,8 kWh per 100 km. Jadi cukup hemat ya. Jadi mobil ini fiturnya udah canggih banget. Bisa ngasih tau kalau misalkan maintenance intervalnya ada sekitar diingetin berapa hari. Terus untuk jarak tempuhnya juga diingetin bahwa nanti dalam jarak tempuh berapa. Kalau kamu harus udah service atau nge-check kondisi mobilnya. Ini ada overhaul. Ini ada vehicle information. Ada check juga. Kita bisa nge-check. Belakang. Kiri. Kanan. Areal depan. Areal belakang. Kanan dan kiri. Dan ini kita bisa transparan sih mobilnya. Terus untuk yang ini adalah versi 3D-nya. Wow. Bisa gak sih? Oh gak bisa ini yang kanan. Oke ini menarik banget. Nah sekarang kita lagi tes drive nih BYD Dolphin. Apa sih kalau misalkan dari interior kan udah jelas banget beda gitu kan ya dari seri BYD sebelumnya gitu. Tapi keunggulannya dari desain interior ini? Sebenarnya apa ya simpel sih kalau Dolphin ini karena emang desainnya itu emang buat bikin berkendara tuh menyenangkan gitu. Dan cocok banget dipakai buat perkotaan yang macet gitu. Dan didukung sama fitur-fitur yang lumayan banyak membantu kita sih. Oh jadi fiturnya juga manjain user ya. Terus gampang gitu mempelajari fitur-fitur yang ada di mobil ini. Kayak misalnya puas transmisinya disini gitu. Terus ya mode berkendaranya juga bisa kita pilih disini. Ada normal, ada eko, dan ada sport yang untuk mebut ya. Terus ya sebenarnya banyak banget. Intinya kan gini. Kalau punya mobil listrik tuh salah satu hal yang ditonjolkan sama produsen mobil tuh teknologi yang mendukungnya gitu. Dan sebenarnya kalau hampir sama kayak handphone sih sebenarnya. Kita perlu belajar bentar gitu. Kayak punya handphone baru. Terus kita belajar bentar gitu. Ada persis sedikit gitu ya. Karena kemarin sih anak-anak yang udah bisa bawa mobil, nyobain mobil ini diajarin bentar sih udah langsung bisa gitu. Jadi gak susah. Cukup mudah gitu ya. Terus ya kebantu banget karena sebenarnya ini fiturnya banyak banget. Apalagi ini kan varian tertinggi ya. Dolphin varian tertinggi gitu. Jadi fitur adasnya banyak. Ya menolong sekali kalau di jalan-jalan yang macet kayak gini. Open the sunshade. The blind is open. Tapi gimana Bang Ijo setelah berkendara 3 hari gitu dipinjamin unit ini? Kalau misalkan dari Bang Ijo sendiri gimana? Kalau pribadi sih enak banget. Kita kan ngambilnya dari dealer PYD PIK ya. Habis itu kita langsung ngetes di tol bandara sih. Oh oke oke. Dan sempat nguji bantingannya juga gitu. Oke. Nguji kecepatan juga gitu. Dan terus terang sih puas gitu apa yang... Ditawarkan sama BYD. Apa yang diklaim sama BYD itu hampir mendekati. Kecuali ya mungkin itu kita gak bisa ngikutin ya kayak akselerasinya. Dia dia diklaim 7 detik gitu 0 sampai 100 kilo. Kita tuh nyampainya cuma 7,5 apa ya kemarin. Oh lebih lama. Lebih lama. Karena untuk pengujian kayak gitu biasanya kan di sirkuit ya lebih masuk gitu. Karena dengan asfalnya. Dengan mode sport juga. Jadi bukan untuk di jalan raya ya pemerintah OVOI. Oke sekarang kita lagi keliling-keliling di sekitaran Monas. Kalau misalkan dari Dinda sendiri sih ngerasa nyaman banget ya Bang Ijul. Karena selain yang ditawarkan dari BYD selaku. Nih Dolphin ini kan EV gitu. Yang katanya kita bilang apa go green gitu ya. Jadi untuk biasanya kan kalau misalkan mobil-mobil. Kalau misalkan mobil konvensional pada umumnya itu kan berasa gitu kan getaran dari mesinnya sendiri gitu. Tapi ini BYD ini enak banget, nyaman banget. Kayak berasa nggak naik mobil say gitu. Terus untuk interiornya, kursinya sendiri juga nyaman banget. Pas gitu. Untuk yang kayak ini kan aku pendek banget gitu ya. Tapi oke. Terus spacious juga dashboardnya ya Bang Ijul. Terus banyak ini. Banyak apa penyimpanan barangnya sebenarnya. Terus juga cup holder ada dua di tengah sini. Terus ada wireless charging juga. Tombol-tombolnya juga kalau misalkan sebagai driver cukup efisien ya. Maksudnya nggak perlu kemana-mana gitu tangannya. Oke Bang Ijul, dari skala 1 sampai 10 kita kasih nilai berapa untuk BYD 2FD deh? Kayaknya 8,5 ya. Wow, itu bagus ya? Iya, kalau orang tahu brandnya BYD sendiri kayaknya worth it. Nah, jadi dengan harga Rp 425 juta menurut pemerintah Foy, worth it nggak sih mobil ini? Coba komen di bawah dan nantikan untuk video review berikutnya. Bye!